oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di birdos channel kali ini saya akan mereview pemasangan lampu led ini lampu dc ini di vario tekno kita lihat ini sinarnya putih terang sekali ya ada 3 mode jauh pendek dan mode hazard terus langsung kita simak saja ya untuk pemasangannya oke ini reflektornya kita mulai bongkar bongkar ya ini reflektor yang lama yang orisinil kita simpan karena kita belinya sudah jadi satu set ini reflektornya sudah jadi tinggal kita pasang jadi sayang-sayang ya kalau yang aslinya kita bobok mending beli yang sudah jadi ini lumayan bagus air queen kalau di online sekitar 300an sudah tinggal pasang nah ini reflektornya kita lepas dulu ini cover lampunya kita taruh di tempat yang aman ya ini kita copot ini 2 buah pin dan 2 buah baut ini klemnya berada di atas ini 2 buah klem kanan kiri dari plat shank nah seperti ini kita tinggal congel saja pakai openg kecil nah ini penguncinya yang atas 2 buah lepas lo hai 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 ini murnya ya dipasang ini tadinya di bagian sini murnya murkotak di dalam bagian sini biasanya kalau beli baru itu enggak ada jadi untuk murnya ngambil dari yang aslinya kita pindah kita selipkan disini bentuknya kotak ya kita pasang ini klemnya klem pelatnya atas dua buah ya tinggal kita masukkan ini untuk bagian yang rata ada di bawah dia akan bentuknya cekung-cekung ya hai 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 tidak tinggal kita pasang dua buah bautnya ini bau delapan yang kecil ya tadi murnya sudah dipindah ambil dari yang aslinya karena kalau beli baru biasanya masih kosong belum ada murnya kita kencangkan dengan kunci delapan ya ini sekaligus juga buat penyetel nanti kalau terlalu jauh atau terlalu pendek kita bisa setel dari sini dua buah baut delapan ya ini kalau kejauhan bisa setel dari sini tinggal kita pas pasang ke rangkaian kabelnya ya ini batok depan sudah saya buka nah ini saklar utamanya ya saklar on-off dan ini jauh pendek nanti saklar on-off ini kita ubah harusnya menjadi DC nah ini disini ada dua buah kabel kuning ya kanan kiri nanti kita putus Oke kita lepas dulu saklar ya untuk mempegakkan pengambilan arus nanti di bagian depan ya kita lepas dulu soket saklarnya biar mudah hai lalu kita tarik ke bagian depan nah kita tarik ke bagian depan lalu Hai nanti kita ambilkan kabel yang kuning ini ini kan tadinya dari 10 ya kabel yang kuning nah ini dua buah kabel kuning kita putus kita potong nanti kita potong nanti kita ngambilnya langsung dari output aki nah kita potong dulu ini sudah terpotong ya dua buah kabel kuning yang ada di soket saklar ini tadinya dari 10 nah kita kupas dulu nanti kita satukan kita gabung jadi satu ya hai 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 lalu siapkan juga kabel sekitar 152 atau 20 cm nanti kita ngambil arusnya dari sini kabel hitam yang dari sweet rem nah ini kabel dari akib juga 12 volt stand-by kalau kontak on ini langsung ada arusnya ya kita coba hanya ada arusnya 12 volt saat kontak on dengan tenbe ya nanti dua buah kabel kuningnya kita gabung kita langsung masukkan ke gabung ya kita ambil-ambil dari kabel hitam tadi nah ini kabelnya sudah saya siapkan cukup sekitar 15 cm langsung ya langsung ya kita ambil arus dari kabel hitam pakai kabel yang kita potong tadi sekitar 15 cm nah ini langsung kita masukkan ke kabel kuning ini dua-duanya kita sambung ya kalau cuma salah satunya nanti nanti yang rem yang belakang nanti tidak nyala kita coba masukkan ke saklar ya sudah tersambung lanjut kita cek arus yang dari bawah nah ini yang socket yang ke lampu ya yang aslinya ini sudah keluar arusnya untuk kabel jauh pendeknya nah saklar jauh pendeknya tidak dutakutik otomatis ini jalurnya yang jauh pendek sudah ngambil dari arus DC tadi yang dari on-off nah ini untuk jauh pendeknya kabelnya warna putih dan warna warna apa ya hijau ya hijau dua nah ini sudah keluar arusnya ini langkah pertama sudah selesai harus sudah keluar dari soket lampu utama ya 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 ini kabel jauh pendek ya yang dari saklar jauh pendek warna putih dan warna hijau dua nah kita lepas dari soket ya nah kita tinggal tusuk pakai yang lancip-lancip apa kita keluarkan dari soketnya dua-duanya ya yang kabel putih sama kabel hijau dua nah ini arus jauh pendek yang berasal dari saklar on off sudah keluar nanti kita masukkan ke lampu ya kita cek dulu nah ini sudah keluar salah satunya yang sebelah berarti ini tinggal kita mainkan saklarnya lanjut kita pasang yang jalur dari reflektor nya ini jalur dari lampu DC nya nah disini banyak kabel ya jangan bingung nanti kabel negatifnya dulu yang kita pasang nanti kita satukan nah ini kabel negatif ini yang kita kerjain dulu kita kupas dulu ya kita bisa tempel ke terminal aki yang negatif nah ini kita selipkan dulu ya kita selipkan ke sini ini yang negatif selanjutnya ini dua ini warna kuning dan merah kita sambung ke sini tinggal dipolak balik nggak masalah ya kita sambung ke sini untuk yang sebelah kanan juga seperti itu ngikut ya nanti kita bisa gabung juga jadi kabel negatifnya kita bisa gabung nanti kita cepat ke terminal aki nah seperti ini jadi nanti soket lampu utamanya tetap terpasang soket lampu utamanya buat yang kesen ya kanan kiri juga yang ke lampu malem nah ini kita coba dulu sudah nyala ini yang sebelah kanan ya sebelah kirinya belum terpasang nah ini kanannya sudah beres tinggal kabel yang sebelah kiri nah ini kiri ya ini kabelnya ada banyak jangan bingung kita cari yang negatifnya dulu nanti kita bisa gabung negatifnya berarti ada tiga ya ini bisa digabung saja ini nah tiga-tiganya ini kabel hitam yang sebelah kanan kan negatifnya hitam yang kanan hijau hijau muda ini digabung saja buat negatif ke terminal aki nah dan yang lain ini yang pote kita gabung juga kesini yang penting kita amankan dulu yang kabel hitam ya kabel negatif jadi untuk yang lampu kanan yang ini negatifnya warna hitam yang sebelah kiri negatifnya warna hijau muda itu digabung semua nanti kita cepat ke terminal aki nah yang lain kita gabung juga nanti untuk jauh pendek ya kita gabung-gabung seperti ini ini kita kupas dulu kurang panjang ya supaya tidak mudah lepas kita sambung di atas soket ya nah ini kabel jauh pendek kita kupas nah ini kabel jauh pendek kita kupas udah dua-duanya terkupas ya nah ini kita tinggal gabung ini kanan kirinya sudah oke kita coba nyalakan ya ini belum kenceng jangan sampai kongselat ini isi arus ya yang udah sebelah sini kita coba nyalakan nah ini udah nyalakan jauh pendek dan hazard untuk lampu yang malem jadi pakai soket yang aslinya ya yang lama jadi soket asli tidak dirusak masih disitu nanti untuk ngubah juga tidak merusak komponen yang lain ya nah ini lampunya lumayan terang tinggal kita rapi-rapikan ini lamp saklar on-off ya berfungsi on-off untuk memainkan modenya di lampu saklar jauh pendek modenya tinggal kita on-off-on-off ya gitu ada tiga modenya pendek jauh dan hazard nah ini lampu sennya sudah terpasang juga ya